Intro Kedepannya seperti apa ya doakan yang terbaik saja Karena kan kita gak ada yang tau kedepan seperti apa Kita gak ada yang tau apa yang terjadi sebulan, dua bulan, di masa depan Cuma aku yakin setiap kali kita punya niat yang baik, niat yang tulus Pasti dikasih jalan lah gitu, dikasih jalannya sendiri Terima kasih telah menonton Intro Enggak sih, kita kalo misalnya mau upload awal pun tuh gak pernah terlalu dikonsep banget Karena sesuatu yang kita pengen upload emang dari hati aja gitu loh Kayak kita foto nih, ah pengen upload ah gitu doang sih Kayak caption juga yaudah, kayak ketemu yang pas misalnya ada caption apa ya sesuai dengan hati Ya udah kita upload, jadi gak pernah di planning kayak emang harus sengaja Kita pokoknya harus upload terus ya tiap hari atau tiap minggu, gak pernah gitu loh Karena emang kita kalo foto begitu kan Gatau deh dari zaman dulu awal banget kita pacaran sampe sekarang emang kita kalo foto gitu Entah pegangan tangan, entah tetapan, entah rangkul-rangkulan Kayak dari dulu udah kebiasaan seperti itu Cuma ya mungkin kan bentuk ungkap pengasih sayang tiap orang beda-beda ya Ada yang mungkin kayak gini, ada yang mungkin kayak gitu, beda-beda Ya pasti sih namanya ya kita hidup aja juga pasti ada yang suka dan gak suka kan Apalagi apa yang kita lakuin gitu kan Lagian juga menurut aku itu hak setiap orang sih Mereka bisa suka, bisa gak suka sama kita Ada orang yang mungkin, kita gak ngapa-ngapain juga dia gak suka ya Tapi kan tuh hak dia Dia punya pilihan sendiri, pemikiran sendiri Dan ya kita juga punya hak mau kita mendengarkan atau tidak mendengarkan Kita juga punya hak mau melihat atau tidak melihat itu, yaudah gitu aja Menurut aku sih, aku sama Feral dan juga keluarga kita pastinya pasti tau batasannya lah Kita semua tau yang terbaik buat kita, buat keluarga kita juga Dan menurut aku sejauh ini keluarga mensupport Dan aku sama Feral juga, toh selama ini kita liburan selalu rame-rame ya kan Sekeluarga, kayak entah sama keluarga papanya dia atau keluarga mamanya dia atau sama keluarga aku Jadi menurut aku sih ya kita masih di batas yang normal aja Ditambah lagi yang kemarin aku bilang, setiap orang punya cara mengungkapkan kasih sayangnya beda-beda Ada yang mungkin dengan dia diem-diem tapi dia suka kasih barang surprise Ada yang mungkin orangnya lebay alay tapi dia ngungkapin sayangnya begitu Ada mungkin yang jahil sama pasangannya, kan tiap orang beda-beda Dan kebetulan mungkin aku sama Feral tipe yang sama-sama saling sweet Jadi orang mungkin ngeliatnya kayak apaan sih gitu banget Iya udah setahun lebih dong berarti ya Kedepannya seperti apa ya doakan yang terbaik saja Karena kan kita gak ada yang tau kedepan seperti apa Kita gak ada yang tau apa yang terjadi sebulan dua bulan di masa depan Cuma aku yakin setiap kali kita punya niat yang baik, niat yang tulus Pasti dikasih jalan lah gitu, dikasih jalannya sendiri Pastinya kalo kita serius sama orang akan ada planning seperti itu Cuma untuk saat ini kan aku sama Feral lagi sama-sama fokus untuk membenahi diri kita juga Ditambah lagi pernikahan itu bukan sesuatu hal yang sebatas cinta atau suka langsung gitu kan Tapi ada banyak hal yang harus kita pikirin Menyangkut kesiapan mental kita Kesiapan kita udah cukup dewasa atau belum Terus juga kesiapan secara ekonomi Itu udah pasti dong ya, kan gak bisa diboongin Dan juga ditambah lagi dengan kedua belah pihak keluarga Jadi pasti banyak yang harus kita pikirin Gak sesimpel yang kayak suka langsung Sejauh ini gak sih, kita udah sama-sama saling tau Ya udah sama-sama saling tau, sama-sama saling ngerti Intinya sebelum kita pacaran udah saling tau lah Jadi apalagi yang masih bicara ini Intinya apa ya, aku tipe orang yang kalo aku punya hubungan Aku selalu berusaha niat yang baik dan serius Kalo sampe aku dan dia bisa menjalani, melangkah untuk menjalani Pasti emang udah diomongin semuanya Kita berdua tuh pasti punya target Tapi kan, apa ya Kita gak mau ngomong dulu, kita gak mau kayak Apa ya, orang bilang kayak Umbar-umbar yang kayak, pasti kita akan ini Karena kalo misalnya nanti Berbeda atau rancanganmu bukan rancanganku Kalo kata Tuhan gitu, kan gimana dong Jujur aku gak ada ideal usianya Cuma yang pasti saat aku siap Gitu sih, saat aku udah siap Bener-bener, karena itu aku bener-bener Masuk ke jenjang itu kan melepas semuanya loh Dulu tadinya mungkin hama-ma Harus mulai belajar, nanti mempunyai anak Jadi istri Ngurus rumah tangga kan harus siap banget Kalo kita gak siap, nanti ada masalah Balik ke morontu, ada masalah Cerai, ada masalah, nangis Stress, bunuh diri misalnya gimana Itu yang aku bilang harus disiapin banget Ya semua orang yang udah berkeluarga pasti tau itulah Pasti kan udah ngerti, ya lo harus siap banget deh gitu Halo, saya Natasha Wilona Buat temen-temen semuanya Dimanapun kalian berada, jangan lupa nonton terus SG Entertainment Dan jangan lupa juga di like dan juga subscribe channel Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax